Dijagat sepak bola Malaysia, geger berita tentang Ethan Weatley, pemain muda Manchester United U18 yang dirumorkan memiliki darah Malaysia. Kabar ini bagaikan durian runtuh bagi para pecinta sepak bola negeri jiran, membayangkan talenta muda berdarah campuran ini akan memperkuat timnas Malaysia. Namun, bagaikan drama sinetron, berita ini ternyata hoaks Ethan dengan tegas membantah klaim tersebut. Timnas kedatangan pemain naturalisasi lagi. Striker muda door drive U21, Jens Raffen, mengakui bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI. Ia pun berharap bisa segera ke Indonesia. Setelah pertandingan, saya bertemu dengan pelatihnya, Sinta Iyong, dan juga Rafael. Kita berbicara sebentar dan foto juga, sangat senang dan itu juga suatu kehormatan. Ia, saya berharap dalam waktu yang cepat bisa ke Indonesia. Sudah ada pembicaraan dengan mereka, PSSI, tetapi untuk sekarang saya belum bilang secara detail imbuhnya. Pelatih Irak, Yesus Kasas, tampak risau setelah melihat penampilan timnas Indonesia, yang dua kali kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, Irak sebelumnya berhasil tumbangkan perlawanan timnas Indonesia, baik di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun Piala Asia 2023. Kesuksesan timnas Indonesia yang menang berturut-turut atas rivalnya, yakni Vietnam, mendapat sorotan dari publik termasuk pelatih tim lawan. Terima kasih telah menonton!